hai 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 sahabat jam vlog kembali lagi sama gua Anthony Sabotra sesuai janji gue yang kemarin bahwa hari ini gua akan mengupdate smart system yang dibuat oleh kofreddy sejauh mana pemeliharaan dalam melakukan grooming got fish yang kemarin gua pernah beli di quality got fish jadi kalau temen-temen kemarin ngikutin konten gua bahwa ada dua ekor yang gua bawa ke Om Renza untuk dilakukan pemulihan hari ini barusan gua dikabari via WA bahwa ikannya sudah bisa diambil kembali ini memang ya kalau misalkan pakarnya ahlinya baru dikotak-katik sebentar aja udah oke nanti kita cari waktu sekaligus ngambil dan juga sekaligus dalam minggu-minggu ini kayaknya ada masuk ikan quality got fish jadi nanti sekalian kita hanteng-hanteng ikan lagi di quality got fish Nah jadi yang menjadi kejutan yang mau menjadi satu hal yang mau aku sampaikan ke penontonnya jam vlog adalah ini teman-teman ini baru pertama kali aku progress progress ikan sekaligus progress tanknya jadi aku sedang menumbuhkan lumut yang ada di dasaran harapannya harapannya bisa menjadi karpet teman-teman karpet lumut di bawah ini sebagai asupan makanan cadangan terhadap got fish got fish yang ada di sini kalau misalkan makanan pelet kita kasih minimal 10 kali sehari tapi kalau misalkan lagi kadang gabut-gabut duduk di sini nongkrong ngobrol adalah lempar sedikit makanan lempar sedikit makanan karena itu makanannya juga udah diatur jadwal-jadwalnya jadi kalau misalkan kita lagi duduk nongkrong lempar tambahannya lewat manual kita mau update mengenai sistem yang sudah berjalan selama ini teman-teman jadi kalau teman-teman lihat tank ini tank ini sudah lebih mending jadi kalau misalkan teman-teman ngikutin ini hari ke-13 untuk air ada di tank ini running muter nah ini hari ke-13 tapi ini hari ke-11 untuk pemeliharaan atau progress dari goldfish yang ada di tank ini teman-teman jadi kalau teman-teman ngikutin ini udah jauh lebih mending airnya kalau awal-awal pertengahan lah ya itu nggak awal karena waktu itu aku keinget video prosesnya jadi aku munculin nih proses videonya ini itu hari ke-5 hari ke-4 hari ke-5 udah mulai agak cloudy udah abis itu agak hijau airnya karena kita nyalakan lampu main kanister ini yang diatas 100 watt 100 watt 24 jam selain ini lampunya 24 jam paparan mata ayo izin teman-teman kita lihat dari sini paparan matahari pagi dari sini ke kaca ini tuh nyentrongnya luar biasa teman-teman makanya itu double penyinaran makanya bisa secepat ini teman-teman tapi ya ini masih belum sesuai dengan apa yang aku pribadi harapkan karena kalau yang aku pribadi harapkan adalah ini tuh bawahnya hijau tapi atasnya tuh bener-bener clear ini masih ada micro bubble-micro bubble kemudian nanti seiring jalannya waktu udah mature harusnya jauh lebih clean lebih clear jadi ini belum sesuai dengan apa yang aku harapkan tentang clarity yang ada di tank ini teman-teman nah tapi sebelum itu kita lihat ke bawah dulu sistemnya sudah berjalan dengan baik atau belum jadi ada hal yang memang mau aku perbaiki namanya trail and error ini merupakan sistem yang pertama kita buat di luar seperti ini jadi ada hal-hal yang mau kita perbaiki nantinya ke depan nah jadi kalau untuk busa teman-teman lihat sejauhnya sudah oke banget setiap harinya atau sehari atau dua hari sekali ini ini cuman diangkat terus disiram-siram langsung untuk kotorannya nah ini filter pad yang kemarin kita pakai dari mountain tree kemudian ini matte 3d spiral dari mountain tree juga ini juga dari mountain tree nah ini karbon karbon juga dari mountain tree yang kemarin habis itu masuk ke chamber ketiga ini ini main rugby disini nah ini masih kosong kita spare itu kalau teman-teman lihat ada kucuran aerator itu kemarin itu cuman sementara cuman itu belum dilepas lagi nunggu mushroomnya jadi karena kemarin tuh kita lagi mesen mushroomnya itu agak susah nyari yang kecil karena mempertimbangkan kalau yang besar tinggi tertiup angin wah airnya udah kayak arun jeram ke sini temen-temen jadi kemarin tuh udah terlanjur masuk ikan kita tambahkan air terduh di bawah tapi yang waktu itu kita tidak pakai air ator tapi kita langsung pakai tabung oksigen untuk terlarut di dalam air gitu tapi sejauh ini sih aku sangat puas karena ini tidak ada sentuh tangan dalam melakukan pemeliharaan ini jadi kalau misalkan ada sentuh tangan pun ini cuman kayak pakai magnet tidak sambil berdiri pun bisa gosok-gosok sambil lihat-lihatin ikan itu aja kalau luar masuk air luar masuk air ini juga sudah otomatis karena ini kan aku belum water change sampai 13 hari jadi kalau di filter itu cuma tinggal auto top-up aja ya filter tinggal auto top-up kalau ada penguapan karena ini kan di outdoor anginnya luar biasa nah jadi ini air air bisa penguapannya cukup tinggi makanya paling ditambah auto top-up secara otomatis Hai kemudian apalagi yang mau aku update kalau dari ikan-ikan sih yuk kita lihat ikannya lebih baik di belakang kalau dari ikan-ikan aku lihat itu udah banyak banget perubahan kalau teman-teman dari kemarin tuh ini warna putihnya juga udah semakin putih salju udah semakin clean kalau kemarin baru datang agak-agak menguning-menguning gitu kan dari progress warna-warnanya sih dari hari sebelumnya sama sekarang sudah jauh banget berbeda kemarin ikan yang baru masuk seperti ini kurang lebih rata-rata nah yang sekarang ikannya menjadi seperti ini teman-teman jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya ikan-ikan pada saat baru masuk dan juga saat ini ini hari ke-11 kita progress teman-teman nah kita lihat sedikit nah ini kita lihat yang kemarin kita baru bawa pulang si topi merah si oranda gemoy-gemoy tuh jadi lagi kita karantina dia belum bisa bergabung di sana dan dia belum bisa kita kasih makan juga sampai hari ke-4 sampai hari ke-5 tadi kalau memang tidak apa-apa yang terjadi kita akan masukkan di sini nah ini sedikit kekurangan dan sedikit kelupaan sebenarnya bukan kekurangan juga sih kelupaan karena ini di outdoor cahaya matahari sangat kencang masuk ke filter sebenarnya filter itu tidak bisa masuk cahaya matahari alangkah lebih baik tertutup kalau mau terbuka pun sedikit-sedikit nggak apa-apa ya kayak di depan nah kalau teman-teman main itu ada ditanya juga itu pakai lampu di sam filter apa enggak menghambat si bakteri gitu kan nah jadi kalau misalkan aku nggak konten ya ataupun aku nggak lagi ngerjain samnya ya aku matiin fungsinya supaya terang aja pada saat kita kita ngerjain samnya atau kita mau kotak-kotek samnya jadi lebih terang aja pada saat konten juga lebih enak di shootnya selebihnya sih tinggal kita tambahin aja nanti penutup di sini sementara aku tutup pakai beginian nih sementara tutup beginian tapi tidak full tertutupnya alangkah lebih baik tertutup full jadi sam filter itu tidak terpapar langsung dengan cahaya matahari alangkah lebih baiknya gitu teman-teman jadi sejauh ini sih filter yang kita gunakan segala sesuatu yang kita gunakan di sini semuanya works cuman kita masih mau lihat berapa lama kedepannya lagi ada ini juga masih terlalu dini kita bilang ini proper ini oke ini sesuai karena ini masih baru tiga belas hari running air 11 hari progress ikan jadi kalau teman-teman nanya itu tiga tombol belakang itu buat apa yuk aku unjuin gunanya buat apa ini banyak jalan-jalan nih kameramen maju mundur maju mundur nah jadi di sini ada permainan stop run jadi kalau kita lagi mau buka ini biasanya aku buka setengah ini seperti meredius arus supaya arusnya tidak terlalu kencang supaya tidak ada kotoran atas yang terlalu banyak di sini jadi bisa langsung masuk ke overflow sana itu ada overflow kemudian yang bawah ini gunanya apa kan kita kan tidak sedot-sedotnya kalau tinggi banget kalau mau nyedot-nyedot kotoran biasanya kita mau buat muter kotoran ini nah kita buka jadi kita buka ini kotorannya mulai bergerak kotorannya mulai bergerak arpet lumutnya juga sudah mulai menjuntai-juntai mulai merumbai-rumbai nah tunggu kalau ikannya datengin kita matiin dulu takutnya arusnya terlalu kenceng plak patah gitu jadi bisa kita mainin buka-tutup jadi cuman tinggal begini aja nanti kedorong arus kedorong arus nah ini kedorong 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 nanti muter nih jadi fungsinya sih sebenarnya untuk meminimalisir kita masuk tangan dalam ngurus-ngurusin dan apa di dalam jadi kita bisa mainkan arus yang kita mau supaya bener-bener ini bisa masuk langsung ke bottom drain nya which ya kurang lebih begitu teman-teman jadi biasanya kita cuma mainin knop ini untuk mainin kotoran dasar ini nih kotoran dasar yang bergerak-bergerak tadi kan udah banyak banget nih sekarang udah agak berkurang cuman kalau kita mainin terus dia akan masuk ke bottom drain sih ini biasanya atau nggak dia melayang ke atas habis itu nanti masuk overflow gitu jadi ada fungsi dan masing-masing dari ini teman-teman jadi kayak gitu teman-teman update dari smart system tank yang dibuat oleh kofreddy Aquatic nah teman-teman jadi ini terakhir ini kemarin itu kita ada penggunaan busa untuk filter pump jadi itu kayak filter pump gitu satu kepake satu kepake satu enggak karena kita cuma beli satu kemarin tuh filter pamen nanti kita baru cari-cari lagi nah jadi proses polishing atau menjernihkan air itu juga berdampak dan berpengaruh sampai di filter terakhir buktinya itu di bagian sebelah sana tuh jadi itu ada bercak kuningnya yuk kita lihat berarti ada proses filtrasi yang dilakukan jadi dia kuning berfungsi juga ternyata untuk melakukan penjernihkan air melindungi pompa dan segala macamnya walaupun pompa ini sudah sebelumnya aku coba tes Heidi well ini kalau misalkan dulu kan kalau kita kasih makan ikan predator tuh ceri kan jadi pada saat powerhead apa sih ceri kesedot di powerhead banyak daya sedotnya berkurang dia akan mati dulu sesaat baru dia release lagi gitu jadi fungsinya pet ini juga meringankan kerja dari si Heidi well si pompa nya nih pompa nya kita pakai 15.000-15.000 pakai speed yang paling kenceng tapi kan kebagi jadi dua mushroom tuh kebagi jadi dua mushroom kemarin itu kita baru pakai satu ini kita nambah lagi satu makanya ada pipa yang belang disitu kita nambah lagi satu karena nah jadi untuk menyeimbangkan si mushroom yang di atas supaya imbang begitu jadi satu mushroom satu pompa tuh speednya bisa kita atur sesuai kemauan kita mau lagi lagi makan feeding bisa gitu kan cuman sekarang ini udah pakai handphone smart system baru lagi norak-noraknya hahaha jadi gitu temen-temen update-nya dari tenggol fish ini masih proses dan terus belajar dan juga masih terus menunggu masukan dari temen-temen supaya pemeliharaan jem vlog dimakasanya jem vlog tuh bisa jauh lebih maksimal teman-temen gitu nah jadi besar harapan kan nantikan ini memang tujuannya mau di progress untuk kontes supaya kita bisa menambah lagi nih rak-rak yang ada di sini seperti pencapaian prestasi-prestasi goldfish kita dulu oke jadi gitu temen-temen konten kita kali ini jangan lupa tetap dukung jem vlog dengan cara subscribe like dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tertentu lagi jem vlog oke sahabat jem vlog sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye selamat menikmati